Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Nurul Kali ini video kita akan berbicara tentang seni rupa dan perkembangannya Kita ikat ya Masa perkembangan seni rupa seperti yang kalian lihat Akan kita pelajari berikut Masa perkembangan seni rupa Prasejarah Tradisional Klasik Modern Kontemporer Dan Postmodern Masa prasejarah Yang berupa lukisan tangan dan lukisan perburuan binatang Di dinding-dinding gua tempat tinggal manusia prasejarah Kita lihat beberapa lukisan contoh yang ada di gua-gua di Indonesia Perburuan hewan Lukisan tangan-tangan yang ada di dinding-dinding gua Kita saksikan ya Karena mereka punya keinginan untuk berseni Sejak dulu manusia ingin memberikan ekspresinya Mereka melukis di tempat mereka di mana mereka tinggal Seni rupa tradisional Adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat Dalam suatu kaum suku bangsa tertentu Mempunyai nilai-nilai suatu komunitas masyarakat Yang terjaga turun-temurun kemurniannya Seni ini mempunyai pakem aturan tertentu Yang tidak bisa dirubah Kita lihat senjata mandau Dari mana? Dari Kalimantan Kalian perhatikan ya Gambarnya begitu unik Ini rumah Joglu Dari Jawa Bentuknya khas ya Lihat gentingnya Atapnya ini Yang mencerikan Khas Joglu Kita lihat wanita Indonesia Begitu cantik sekali Dengan khas daerahnya masing-masing Baju ini mempunyai aturan sendiri Sehingga orang yang melihatnya Akan tahu daerah mana Baju ini Dikenakan khas daerah mana Klasik Yaitu Karya seni rupa zaman kuno Atau dahulu dengan corak dan bentuk Yang berpengaruh pada kaidah-kaidah formal Yang dianggap sudah mencapai kesempurnaan Kita lihat Bangunan-bangunan kuno Yang begitu indah dan megah Bagus sekali ya Luar biasa Masya Allah Lukisan ini Siapa yang tidak kenal Wajah cantiknya Mona Lisa Guji anggun Dari Cina Adalah Gambar dan motif Yang bisa dikategorikan Seni klasik Seni rupa modern Apa itu? Adalah seni rupa yang tidak terbatas Pada kebudayaan suatu adat atau daerah Tetapi telah mengalami perubahan Pembaharuan Dan kemajuan di berbagai aspek Dari segi tema Bentuk Maupun bahan Kita perhatikan Gambar batik ini Awalnya batik adalah Seni rupa tradisional Tapi berkembang Menjadi desain yang baru Sehingga menjadi desain yang Lebih modern Bahkan dipakai oleh Anak kecil Dan di desain Baju Masak ini Perhatikan Gambar desain interior Yang begitu bagus Ini sangat modern sekali Bagus sekali ya Berikut adalah Seni rupa kontemporer Adalah salah satu cabang seni Yang terpengaruh dampak Modernisasi Kontemporer itu artinya Kekinian Modern Atau lebih tepatnya Adalah sesuatu yang sama Dengan kondisi waktu yang sama Atau saat ini Tidak terikat Aturan yang Konvensional Contohnya apa Ya Perhatikan Baju pengantin ini Dia menggunakan batik Tetapi tidak Dipakai Atau Didesain Sebagai batik tradisional Tetapi Lebih Kekinian Ya Bagus sekali Desain rumah Yang sangat unik Tidak seperti rumah Pada biasanya Bahkan desainnya Coba kalian perhatikan Agak miring-miring Begitu ya Biasanya Untuk rumah Dibuat tegak Berdiri Tetapi ini memang Sangat unik Dan beda Makanya Desain ini Bisa disebut Desain kontemporer Kita perhatikan Lukisan kontemporer juga Juga karya Tiga dimensi kontemporer Lebih bebas Dinamis Tanpa terikat Aturan Postmodern Merupakan Perpaduan Antara Penyerderhanaan Bentuk Dan sedikit Ornamental Yang lebih bebas Tanpa terikat Aturan tertentu Kritik sosial Dan kemasyarakatan Adalah tema Yang dominan Untuk aliran seni Postmodern Ini Contoh Lukisan Postmodern Lebih Sederhana Ya Interior Postmodern Juga Sederhana Minimalis Contoh Contoh lain Adalah Desain Rumah-rumah Modern Zaman Sekarang Bentuknya Sangat Minimalis Sederhana Ya Inilah Rumah-rumah Tipe Postmodern Ya Demikian Video Bu Nurul Telah Kalian Saksikan Semoga Kalian Paham Dan Kita Akan Belajar Lagi Di Video-video Berikutnya Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Di Term whether Minimalis